Nikmatin aja Setiap lo perform, bisa dibilang Hampir selalu nih Ini di topik berang Kalo lo nih sebagai rapper atau sebagai individual Ada ga ikon di luar atau rapper di luar yang lo pengen jadi kayak dia gitu? Carly B, Nicki Minaj, kayak gitu-gitu atau? Ada pasti sih Betul Inspirasi gue sebenernya dari dulu tuh selalu satu orang nih ya, Kanye West Kenapa? Walaupun dia nih nih, walaupun dia sekarang lagi agak-agak masa-masa downhillnya ya Karena dia komen dia di-threaten sama Drake lah Terus dia kebanyakan nge-tweet hal-hal aneh gitu Tapi menurut gue dia masih Tuhan sih buat gue Kenapa? Soalnya pas gue Jadi di dulu tuh gue tuh ga suka hip-hop sebenernya Awalnya ga suka hip-hop lho? Gue ga suka hip-hop Menurut gue rap tuh ganggu Sorry to say Karena gue gini Karena gue dari dulu tuh biasa dengerin lagu pop Yang strukturnya tuh begitu doang nih Gitu kan kayak liriknya ya general aja Terus hook Terus abis itu lirik verse lagi ya Pokoknya gue merasa nyaman gitu dengan pop But then tiap kali lagu pop tuh ada rapnya gitu Featuring gitu Let's say Alicia Keys featuring Jay-Z Ya Yang apa, Empire State of Mind kalo ga salah Ya Itu Gue terganggu banget Itu dulu Itu lagu pertama dimana lu tertarik sama hip-hop Enggak Itu justru disitu terganggu gue Kenapa? Karena gini Yang gue sadarin pas akhirnya gue suka hip-hop adalah Kenapa gue terganggu dulu sama rap Gue ga ngerti apa yang diomongin Gue cuma suka atau ga suka lagu tuh based on melody Sedangkan rap kan bukan persoalan itu kan Liriknya Ya sometimes it's about melody as well Tapi liriknya itu juga penting Betul Itu dia cerita banyak disitu Lebih banyak daripada yang lagu pop pada umumnya tuh bisa Lebih ringan kalo pop gitu-gitu aja Gitu Dulu gue tuh ga tau bahwa rap can be a medium yang bisa nyeritain banyak hal Nah Terus akhirnya gue dengerin Kanye West Pas di SMA Nah gue di shop sama mantan gue pada waktu itu Karena dia bisa Dia justru yang menaink gue ke hip-hop sih sebenernya Dia Siapa namanya? Mantannya? Jangan dong Lo cari di Facebook Jangan salah Biasa aja pak Thank you ke dia Terima kasih Shout out to my mantan Nah gue Dia tuh bisa produce-produce juga gitu Nah dia tuh Karena dia suka hip-hop dia ngasih unjuk gue gitu Nih yang gue suka nih Kanye West Terus gue dengerin kan Kayanya kalo masalah yang dia kasih denger tuh Through the Wire Of course Klasik kan Klasik Nah Di titik itu Dan gue juga dengerin lagu-lagu Kanye yang lain pada masa itu gue yang kayak Wow Dia tuh gak ngomongin soal Bitches doang Guns doang AK-47 Street cred gitu Bukan cuma Terus itu dia ngomongin How he got to Eh Dengan aksidennya itu Gitu Dan gue di titik itu gue merasa Wow Rap ini tuh bukan cuma Persoalan ngomongin Bitches money and weed gitu Tapi dia juga bisa ngomongin Basically everything Cuman Dengan Lo bisa nyeritainya tuh Dengan lebih detail Dibanding Other genres Disitu lu jatuh cinta tuh Disitu gue mulai Ngulik Ngulik Dan gue mulai Oh shit Ternyata ada banyak banget style rap Tiap artis tuh punya style sendiri Bukan cuma style flow ya Bahkan Tapi juga style kayak vocabulary-nya Terus delivery-nya Punchline-nya tuh semua beda gitu Dan itu membuat gue tertarik sih Ya gitu Oke Itu ya 2005 tuh berarti through the Wire 2005-2006 ya Iya Walaupun mungkin gue agak telat taunya Karena gian kan Gue Dari kata terlambat Oh siap Iya bener Lebih baik terlambat Daripada titik sampe sekali Daripada kecepetan Emang gitu Jadi iya Kalo balik lagi ke siapa yang inspirasi buat gue ya Kanye Kanye West And also Drake sih And also Drake Walaupun ini pasti orang banyak yang argumen nih Apalagi yang hip hop Yang hardcore hip hop Sampai mati Karena biasa Drake kebanyakan nyanyi gitu Iya terus Drake Dia flow-nya biasa aja Kalo gue ngeliatnya Holistic aja sih Dia Wah dia men Apapun yang dia sentuh Emang turns to gold sih Kalo cewek yang disentuh turns to gold gak? Wah Gatau pak Kok gue sih? Jauh-jauh dari pertanyaan itu Saya gak tau Saya gak kenal Soalnya Kalo misalnya Hip hop sendiri kan bukan Si artisnya doang kan? Tapi dari segi kultur kan juga masuk ke lifestyle tuh Misalnya dari segi sneakers Iya Fashionnya juga Masuk ke streetwear Itu ada impactnya gak? Misalnya contoh nih Sebelum lo suka hip hop Lo begini gak? Dandannya Dandannya Iya dong Wah Itu Penasaran tuh gue tuh Oke Mengingat ada perbedaan signifikan Mengenai minat musik lo Berarti kan Iya 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 Mereka sama lasta lo juga Karena dulu gue tuh Punk Ini dia baru dua tahun terakhir Bukan Bukan Dia suka hip hop baru begini sebelumnya Dia gak rambutnya panjang Hmm Gue lebih ke pop Melayu sih Pop Melayu ya Iya 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 Cinta meluruh Apa ya kalo gue Dulu gaya gue tuh mungkin bisa dibilang Beberapa orang bilang tuh mungkin Agak aneh Aneh dalam artian gue tuh nyoba Hal-hal yang Biasa kalo orang luar tuh mungkin pake Cuman di editorial Majalah Atau di runway Gue tuh pake di real life gitu Kayak dulu tuh belum model Celana gombrong buat cewek segini gitu Dan ngatung lagi Terus orang-orang tuh Kalo duluan tuh? Iya 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 Gue sih gak bermaksud kayak Fashion atau gimana ya Cuma emang gue suka gitu Gue suka tampil beda aja Nah orang-orang tuh panyang kayak Kenapa celana lu kebanjiran gitu Terus gue cuma jawab Gue gak ngerti Hater sih Itu cuma Gue gak ngerti men Basically gue suka tampil beda gitu Gue gak suka Pokoknya tampil sebenernya ya Cuman T-shirt and jeans Ada orang yang keren pake begitu doang Tapi Siapa misalnya? T-shirt and jeans Siapa ya? Nih Justin Bieber Oke gue aku Justin Bieber Keren Pharrell pake Jadi menurut gue Fashion item tuh bukan diliat dari Cuman itemnya itu sendiri sih kalo menurut gue Tapi lo pakenya gimana? Siapa yang pake? Cara lo nge-stylingnya gimana? Gitu Tapi kalo orang di jalan cuman pake Apa ya? Baju t-shirt ketat Baju Gambar Hello Kitty Celana jeans Segini Terus sendal Ya fungsional aja sih itu berarti Jadi sih hip-hop itu ada impactnya gak? Maksud gue dengan Ada Asal lo iya gitu Atau mungkin ya gue dari dulu gini sih gitu Gue gak bilang dari dulu gue begini sih Tapi gue juga gak bilang gue gak begini Gak nih gak? Nah ini patut tuh Nah ini amer nih Mulai bermain Gak jadi Orang-orang kan pada bilang Wah gaya lo ada yang bilang gaya gue 90s lah Gaya gue hip-hop banget Swag ya itu tuh biasa Swag maksimal segala macem Nah gue tuh merasa gue biasa aja Gue mungkin terpengaruh sih Kayak gue ngeliat gaya Apa? Rapper luar Oh di luar tuh pakenya kayak gini-gini Itu kepengaruh ke gue Iya Cuman Belum tentu semuanya tuh gue pake sih Lo tiru? Iya belum tentu semuanya gue tiru Gue cuman Apa ya Ambil apa yang menurut gue bagus dan cocok buat gue ya Terjadilah seperti ini Iya Gitu Kayak Bian misalnya tuh 2005 dia fashion-nya ngikutin Michelle-nya tuh gian Lo ngikutin Michelle-nya Kayak adidas satu setel Oh iya gini Gitu 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 Terus kalo relationship lo sama old school-old school rapper di Indonesia Sendiri itu oke atau gimana atau deket juga ada beberapa yang nongkrong juga Atau emang sama sekali nggak juga itu gimana? Karena kan banyak remper-reperan anak muda jaman sekarang kalo kita liat Ada yang kenal Ada yang mereka ngerasa nggak di approach Ada juga yang Yang anak-anak sekarang takut gitu-gitunya Kalo dari lu sendiri gimana nih? Gue soal relationship sama orang-orang ini baik-baik aja sih Orang-orang ini tuh siapa? Hah jadi gue mau nanya nih coba Define old school hip hop rappers Bisa Iwa, Sweet Martabak, Gary Iya Siapa lagi? Ngeo Iya Nih Gue cuma bisa bilang gini Gue nggak hangout sama mereka Hangout dalam arti Woi lagi gimana ayo gitu Enggak gitu Cuman gue relationship gue sama mereka bisa dibilang bagus Apa? Yes Gue respect sama mereka Karena mereka paved the way dari dulu Dan itu nggak gampang Apalagi di jalan mereka tuh nggak ada yang namanya soundcloud internet shit Nggak ada Dan mereka tuh mendukung gue juga Lo bisa tanya Bang Gery gitu Guset gue ampe heran nih Bang Gery dukung gue banget Gue ngapain nih Gue orang emang suka suzon gitu Gue nggak bisa nerima kebaikan nih Ada apa gitu Tapi maksud gue Gue kayak wah gila Naksir kali? Jangan dong Oh jangan Ini nih Lu apa? Ampe heran nggak Pak? Lu satu Ini diri Iya bisa dibilang gitu lah Gue juga Kang Iwa juga bilang sendiri Ke gue waktu itu Pokoknya bermaksud sombong atau gimana Cuman dia bilang sendiri ke gue Kenapa lo mau ajak ke Habis itu ada panggungan dia di The Palace Ya Pas comeback dia Oh iya Yang ada Yako juga Batman Casarum Yes itu dia Iya Nah dia bilang sendiri Kenapa gue ajak nih rapper Kan jatuhnya gue baru kan Kayaknya gue doang deh rapper yang baru disitu Bisa dibilang sih Di panggung itu ya Eh ada Upi Eh Upi Upi nggak baru dong Tapi Upi tua aja dia sebenernya Ya Gua Tuang Tuang lagi Dia bilang Ya Soalnya gue merasa emang gaya lo keren Emang style lo Style ment factsnya style rap lo keren Gue suka delivery lo Ya wahum Karena Oh dia juga takberin Soalnya ada juga rapper-raper baru yang... Seperti siapa? Gue juga gak tau. Dia gak nyebut nama. Sexy God. Belum ada Sexy God. Oh belum ada. Belum ini, belum apa? Belum muncul ke permukaan. Belum muncul. Belum wagi alas deh. Belum wagi alas deh. Belum wagi alas deh. Belum. Terus lu kan udah lumayan perform di konser-konser atau acara party yang besar nih. Di sini. Ada gak dream concert lu gitu? Misalnya pengen main di Summer Jam. Atau pengen main di Coachella. Atau dimana. Coachella sih jelas sih Coachella. Cuman... Blackpink di Coachella lu tau ini? Iya men. Jelas. Lisa Blackpink. Tapi gue setuju sih. Lisa emang keren. Paling keren dari Blackpink menurut gue. Mukanya paling beda soalnya. Thailand. Serius? Oh dia Thailand. Dia itu gue googling. Siapa itu ya? Lisa N kan? Lala Lisa. Instagramnya. Nah iya ada gak dream concert selain Coachella? Apalagi ini? Konser-konser yang di... Ini apa? Super Bowl. Tomorrowland Party. Wah apa sih nanti gue? Super Bowl. Super Bowl bisa. Apa ya? Gue sih gini sih. Ya gini. Lo tanya semua rapper. Gak usah rapper deh. Lo tanya semua performer juga. Coachella. Super Bowl juga pasti mau. Cuman kalo buat gue. Gue tuh impian gue nih ya. Gue gak spesifik nama. Cuman gue pengen suatu saat nanti. Gue tuh udah di tahap dimana gue bisa. Shownya tuh 360 stage. 360 stage tuh yang kayak di Super Bowl. Oh betah. Yang kayak... Yang kayak... Tiba-tiba muncul dari sini. Terus nanti turun kemana. Terus pernah menonton. Terbang. Eh gitu-gitu lah. Konseptual lah. Nah itu gue pengen gitu. Kalo yang ngelanggarin Indonesia juga gak apa-apa. Asal 360. Gak masalah. Gak masalah. Tapi menur gue. Soalnya gini. Kalo... Lo udah bisa 360 stage. Berarti lo udah mencapai tahap tertentu. Karena gak semua artis men bisa. Bisa. Pull off the 360. Dan gak semua artis melakukan 360. Pada mau nonton. Kenapa? Itu menurut gue. Ya belum. Cuman cara perform itu beda ya. Kalo sama satu dimensi sama harus 360 gitu beda. Beda. 360 satu. Dari ukurannya aja udah beda. Which means. Audience-nya juga mesti banyak. Tuh. Nah kalo gue masih di level yang. Di lapangan bola tuh. Harus di lapangan bola. Salah satunya. Salah satunya. Di lapangan bola. Gak di lapangan bola sih pak. Di lapangan basket? Ya atur deh. Hahaha. Tapi gue penasaran kalo emang lo bilang. Kanyowes. Merupakan salah satu influence. Masih. Jandu pak. Terbesar lo. Nah gue penasaran justru sebelum itu. Di pop era. Itu. Band-band jagoan lo tuh siapa aja. Justru gue mau tau. Wah. Gue Queen. Gue Queen. Gue ini shameless banget ya. Gue bahkan bukan band. Ada band. Ada band? Bukan. Oke. Ada band yang gue suka. Tapi nih. Wah. Gue bahkan nih. I'm not proud of telling this ya. Gue dulu dengerin. Blink-blink itu. Itu gue dengerin. Dan itu gue gak malu. Oke. Busted gue dengerin. Gak pernah dengerin. Busted. Tapi lo kalo tau. Lo pasti tau lagunya. Kayaknya kegep tuh ya. Busted kegep. Kegep apa? Ketangkep basah gitu. Ketangkep basah. Britney Spears. Busted gitu ya. Soalnya selinggu ya. Bisa. Gue gak pernah selinggu sih. Gak tau ya. Gak ngerilip gitu. Britney Spears. Britney Spears. Gue dengerin semua albumnya. Dari yang. Apa tuh. Covernya putih. Britney Spears. Bukan Ben. Makanya yang gue bilang. Betul bukan Ben. Yeah. I really love in. I really love in. Oke. Era itu ya. Iya. Era itu. Gue masih ASD tuh kayaknya tuh. Apa ASD? Lupa. Lu udah kuliah gila. Lupa gue. Nah itu. Dan dari situ gue. Masuk gue udah lupa. Capek. Lu. Lu lupa gue bener. Lupa yang gue ingat tuh doang. Yang nempel banget di gue ya. Tapi gue juga dengerin beberapa kayak. Limp Biscuit gue dengerin. Tapi cuma ada. Cuma ada has-nya gitu. Korn. Korn juga cuma beberapa. Ada sekian emesin? Enggak. Enggak. Kalau napasnya gitu udah. Kalau agak gitu agak enggak. Agak enggak ya. Agak enggak ya. Ini tuh. Yang paling gue ingat tuh dua tuh. Musisi lokal. In his first, I will love in. Di luar hip-hop. Dua. Misalnya lu. Iya misalnya sih lawan Seven. Oh gue tau nih siapa nih. Yang bisa gue legit nih. Pledge banget. Niji. Giring. Dulu gue bahkan sampai bikin membership. Online membership doang sih. Di Niji Holik coy. Oh lu. Ramen Girl. Salah satu. Niji Holik. Giring. Taman dari sini. Taman dari sini ya. Oh sorry pak. Jadi lu kerjanya cuma. Kok sorry. Maman. Tolong. Masih suka gak? Aman Diji masih suka gak? Jujur nih. Since ini show kayaknya mengenai kejujuran. Gue udah gak suka. Gue gak ngikutin. Setelah album pertama. Udah menurut gue ya. Tapi gue punya argumen legit nih. Ya gimana coba. Menurut gue di album pertama. Breakthrough. Gak ada menurut gue yang soundnya kayak begitu. Semua lagu di satu album bagus semua. Ada satu lagu yang dipakai buat show heroes. Beuh kurang membanggakan apa lagi gitu. Tapi. Inspirasinya larkensi lagi. Buset deh. Kurang apa lagi. Tapi. Setelah album pertama. Gue merasa soundnya kok mulai agak. Sell out. Oke. Gitu. Dan di saat itu. Ya gue masih berusaha waktu itu. Gue masih berusaha. Duh lagu apa. Buat satu film deh. Laser Pelangi. Hero. Hero album pertama pak. Tuh. Laser Pelangi. Laser Pelangi. Laser Pelangi. Oh itu. Ilvi. Gue agak. Gue gak gantung jelek. Cuma gue. Gimana ya. Gue ada hunch. Yang bilang. Ini kayaknya. Ada. Money involved nih kayaknya. Jadi udah mulai komersial. Jadi gak real gitu. Jadi gak ada. Dari situ gue udah mulai gak ngikutin. Dan. Ya. Sepengliatan gue ya. Kalau mereka udah. Honda Beat. Terus. Apa. Ada album lagi. Or something. Gue udah gak ngikutin. Tapi yang pasti setiap kali gue denger mereka. Gue. Malas. I don't like the song. Itu sih. Beda banget sama. Pas gue dengerin album pertama. Gue apalin. Terus. Jangan suruh gue nyanyi sekarang. Sudah lupa. Nih. Dia nyanyi biasanya. Taduh. Taduh. Lu orang kedua. Abis bim-bim yang duduknya begini. Oh gitu. Berarti lu. Enak pak. Slow itu. Tapi. Gapapa-apa. Gue udah dua setengah tahun. Kerja kantoran. Gue capek pak. Begini. Begitu. Ngerjain EXO. Kerja kantoran. Ini juga sih tapi. Begitu juga. Begitu juga. Begitu juga. Begitu juga. Jadi emang gue pernah pake. Talentnya dia nih. Di event Street Ball 4 lawan 4 di Bandung. Grand Final. Ya. Nah. Tapi yang kontak dia bukan tim gue. Tio lokal dari Bandung saat itu. Kita di Bandung ya. Yes. Riders lu apa aja sih? Ada yang unik gak kira-kira tuh? Gak bisa ada alkohol. Iya pak. Kok. Unik banget juga. Tolak angin dua box gitu. Wah itu bener sih. Tolak angin dua box. Tau bulet. Tolak angin. Apa tau bulet? Enggak ya? Enggak men. Kalau makanan nih ya. Kalau makanan justru kita agak-agak terserah. Tapi yang harus ada. Buat keberlangsungan. Dan kebaikan bersama ya. Tolak angin. Dua box. Udah pasti. Strap seal. Strap seal. Empat ini. Empat apa? Empat saset lah. Gatuhnya. Tenggorokan. Tenggorokan. Tenggorokan pak. Troces. Oh. Sorry bukan Troces. Kita ada penggantinya. Degirol. Obat yang buat ini nih. Yang di emut-emut itu. Itu kayaknya lagi gak fit mulu tuh kayaknya. Kali lagi panggung. Kan kita harus berjaga-jaga. Oh lagi berjaga-jaga. Gitu. Kita ibadah perlu. Cuman kita juga perlu usaha lah. Perlu usaha. Untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan. Karena kalau gak sehat kita gak bisa nih. Tampil prima. Tampil prima pak. Tampil. Siap. Nah selain tolak angin dan yang baik untuk kesehatan. Kita juga ada jamu. Jamu? Yes. Gak jamu apa nih? Karena anggur merah ada di toko jamu. Tolong di spesifikasi. Jamunya orang tua. Orang tua oke. Oke oke. Jadi itu kita. Ternyata ini salah satu riders. Kirim kirim. Kita orang tua nih. Dua botol. Terus tolak angin nih. Gelas. Kita campur tuh jadi jamu. Hah? Tolong angin pake. Tolong angin pake. Dikit. Dua tetes. Wah kacau. Ramuan. Ramuan dasyat. Eh cobain dulu. Eh pemirsa. Ramuan Tangerang. Ramuan Tangerang City. Pemirsa dengerin tuh. Coba tetesin dua aja. Terima aja enak. Terus tolak angin. Mabok-mabok segera gitu loh. Mabok cuman. Eh. Mabok gitu loh. Gak karena buah itu orangnya. Agak pemalu gitu loh. Gue gitu. Jadi gue butuh ada alkohol dikit. Buat lebih loose. Tapi juga harus sehat. Tolong angin lah coba. Tolong angin. Itu baru gue dengerin. Gue sama Gary sama Bona waktu itu. Ini sama jus. Jus. Ini sama jus apel. Ini sama jus apel. Jadi makin manis. Makin tek gitu. Terus tolak angin. Selera pak. Selera emang gak ada sekolahnya. Oke selera. Gue boleh coba. Gue boleh coba. Cobain pak. Selain itu Rico sering sama amer. Emang vodka. Gak. Kan beberapa klub tuh gak terima kan. Amer kan. Jadi diganti. Sama. Kita penggantinya itu. Gue sih sukanya gin tonic. Oke. Cuman sekarang nih gue lagi bosen. Jadi gue biarkan tim gue decide. Dan biasanya mereka maunya whisky. Jack D. Itu so-so. Whisky sih biasanya penggantinya. Itu memang bagus sih Bi. Buat menolak performance ya. Iya. Whisky. Minuman. Tapi tolak angin. Kenapa sih? Itu oke. Itu lokal. Dua. Itu menolak angin masuk gitu. Masuk angin tuh fenomena Indonesia yang penting sih. Tapi kan dia bikin main cerai? Yang mana ini? Nih. Kalau gue sih main cerai. Si orang tua ini ya? Iya. Jadi tuh. Apa-apa. Oh tapi kalo soal. Digestion. Itu memang satu hal yang gue lagi berusaha handle sih. Karena. Lo bisa tanya tim gue. Mereka tuh sebel banget sama gue. Lima menit nih sebelum naik. Tapi. Tiba-tiba gue kayak. Sep. Gue mau berak guys. Hahaha. Berak beat. Biasanya. 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 Gue pernah gak tuh kemarin tuh sinkronize. Buset gue keringet dingin. Gue mencret. Last minute crew. Last minute crew. Berarti gak. Gue lagi bayangin. Jadi. Apa show director. Siap. Dua menit. Dua menit. Berak. Berak guys. Tadu. Tadu. Begitu kan nanti. Begitu pak. Oke oke. F. 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 Berak. Rami berak. Itu ya. Akan sering ya. Gue rasa gak diumumin sih pak. Oh gak. Internal. Backstage. Oh internalnya bisa. 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 Bisa pak. Nanti brand berak akan mau endorse. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak perlu diumumin lah di baju gitu gak usah. Berak. Tapi ya itu. Wah itu sinkronize. Gak keringet dingin. Tiga kali. 30 menit sebelum gue magung. Tiga kali ada gue. Rakyanya 5 menit sebelum magung. Kalau gak salah sponsornya. Jelas. Jelas. Gak. Tapi bukan karena ini. Berarti lu. Jangan salahin orang tua mululah. Gak baik. Gak baik. Gak baik. Gak baik nyalain orang tua mulul. Gue bahkan sebelum minum ini tuh udah. Gitu. Orang pada bilang itu namanya tegang. Gue gak merasa tegang ya. Cuman. Mungkin secara subconsciously. Ya. Tapi unik sih. Gue bayangin jadi I.O. Gue jadi I.O. Lagi ngatur round down. Tek tek tek. 12. 13. Abis itu ramen girl nih. Jam 10 ya. Eh despairnya 10 menit cuy. Karena dia boker nih. Betul gak? Betul gak? Bisa. Bisa. Nervous mungkin. Set set. Nervous. Tunggu nih. Misalnya gue tahan nih. Mampu. Ngoncat-goncat gue tahan. Berarti tau liat harus kosong riders dia. Habis kelar mangu. Gue udah hilang tuh rasanya. Iya berarti. Kalo ini malam gitu sebelum tidur gue mau berk. Ya. Guys. Kalau. 12. Sebelum tidur. Berarti. Kalo gue jadi band sebelum lo. Eh, name-name yang sih. Tendang. Bokeh dulu. Dia bokeh dulu tuh cuy. Mudah. 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 Veteran gue aja keringat-ingat. Mudah maas deh mau dengar guys. Mudah gak? Ada yang muntah gak sebelum show gitu. Tidaknya udah. Kami jadi sakit mulus sih. Gue anti muntah men, mabuk atau nervos sampe muntah tuh nggak lah. Apa nih lo buat menanggulangi itu lo buat apa lo? Nggak ada! Emang lo nikmati aja ritual lo? Nggak ada rupat ya, nggak ada! Lu bisa bilang part of ritual lo dong. Ritual yang ganggu sih kalo gue mau ya jujur. Gue juga, I don't ask for that gitu. Gue kayak gimana caranya supaya gue nggak gitu ya? It comes naturally, literally. Iya. Literally, basically, itu dateng begitu saja. Gimana ya? Ya gue cuma nggak tau caranya, nikmatin aja. Setiap lo perform, bisa dibilang, pasti lo... Hampir selalu nih, kita bisa... Ini di topik berang. Iya, men! Berang, jelas! Pak, gue hape-habis. Tuangin, tuangin. Jadi gue sebagai show director nggak boleh marah tuh kalo dia belum naik ke stage. Ramin dulu marah. Oke. Jangan-jangan. Di belakang. Lagi itu. Lagi itu? Lagi itu. Udah pernah tau gitu ceritanya. Lagi itu tuh. Terus kawan-kawan kita kan seperti Agnez Moe. Kawan kawan kita! Andre dan Rich Brian. Mereka kan udah lumayan sukses di... Kawan-kawan. ...internasional. Lo ada plan nggak? Mau breakthrough nih? It's time, it's time ha. It's time for me to go internasional. Kenapa ya? Hip-hop Singapore gitu lah. It's time, it's time lah. New kicks lah. Let's go ha. Let's go, auntie. Let's go, auntie. Let's go, abeng lah. My abeng. Ya ada. Ada apa sih internasional? Keinginan tuh selalu ada, Pak. Planning juga ya. Planning ada. Cuma gini, gue orangnya tuh nggak pernah yang... Oke, gue mau go internasional. Oleh karena itu gue harus gimana-guna. Enggak sih. Gue cuma let it flow aja. Tapi juga tetep ngelakuin the right things. Seperti, misal. Apa? Kalau gue mau go internasional, ya gue usahain collab dong sama rapper luar. Atau art artist luar. Gue nggak bisa di sini-sini aja. Walaupun memang banyak juga artis bagus disini. Dan gue juga masih tetep pengen collab sama mereka. Cuma gue juga harus mikir. Ya ada juga gitu. Artis atau rapper luar yang emang gue suka. Kenapa gue nggak approach untuk collab? Itu yang pengen lo collab berarti yang favorit yang lo mention tadi? Drake atau Kanye? Ya jangan yang itu dulu. Gue realistis, Pak. Orangnya. Gak mungkin tiba-tiba gue email mereka. Jovrizo boleh. Tapi tetep. Gue tuh nggak mau muluk-muluk deh, Pak. Gue nggak mau yang... Wah kayak... Kayak the best di negara itu gue approach. Gue ntar dulu. Tapi yang gue suka dulu. Misalnya. Di Jepang tuh ada gue suka yang namanya Miyachi. Hyadam. El Theresa. Itu rapper semua? El Theresa, Bi. Di Malaysia ada yang namanya Airlift. Ya itu sih. Gak ada sih. Kalau mau dicari. Itu gue lagi mau coba approach. Gitu. Lagi? Sekarang nih? Lagi. Udah. Udah nyampe message-nya. Udah dibalas. Udah dibalas tuh. Tinggal kita urusin gonogini-nya. Gitu. Semua hal kan ada gonogini-nya. Biarkanlah bapak-bapak manajer yang urus. Terimakasih. Amin. Kita mendukung mbak Siisah. Cheersah. Cheersah. My abengs. My abengs. Let's cheers. Udah punya kios nih. Bugis jangsin dulu. Tiga. Jual kacamata. Underwear. Underwear tuh ya.